Intro Sindikat jaringan narkotika jenis pil ekstasi antar provinsi berhasil ditangkap tim Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hasil penangkapan tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba AKP Adiharyono di ruang Sat Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka Maulizar seorang ibu rumah tangga warga desa CUT, Kecamatan Tite, Kabupaten Pidinang, Ruf Aceh Darussalam. Tersangka berhasil ditangkap ketika berada di loket bus umum antar provinsi Desa Hesa Parlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari dalam tas tersangka, petugas kepolisian berhasil menyita 1.200 butir pil ekstasi yang akan dibawa menuju kota Palembang. Setelah itu polisi juga berhasil mengamankan 1 buah tas berwarna kuning dan 1 buah handphone milik tersangka. Kasat Narkoba AKP Adiharyono mengatakan awal pengungkapan tersebut berdasarkan info masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba di rumah rekan tersangka yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kota Tanjung Balai. Kemudian tim bergerak melakukan pengejaran. Namun sesampainya di lokasi, tersangka sudah tidak berada di rumah tersebut. Setelah dilakukan pengejaran kembali, terlihat tersangka sedang menunggu bus yang akan berangkat menuju kota Palembang. Tim operasional Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai mencurigai gerak-gerik tersangka dan saat digeledah tersangka tidak dapat berkutik setelah kedapatan membawa barang bukti 1.200 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut disimpan tersangka dalam kotak bungkusan plastik roti. Diperoleh informasi, tersangka sedang berada di loket bus di daerah Desa Hesa Perlompongan, Camata Daeru Batu, Kabupaten Nasaham. Lalu dilakukan penangkapan dan digeledah isi tas di dalam sebuah kotak, roti merek Tenggo, telah dibuka berisi dua plastik yang ternyata isinya adalah 1.200 butir pil ekstasi warna hijau tua. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku disuruh untuk mengantarkan kepada Fahmi, seorang warga kota Palembang, dengan iming-iming uang yang akan dibayar setelah berhasil membawa barang haram tersebut masuk kota Palembang. Kini tersangka bersama barang bukti sudah diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.